selamat menikmati kita akan ngobrol-ngobrol tentang masalah malas tentang masalah malas di bulan Maret 2020 3 bulan awal di tahun 2020 mungkin kita sudah bisa mengevaluasi sejauh mana sih resolusi kita di awal tahun dulu mungkin ada yang pengen punya banyak sekali cita-cita perubahan di dalam dunia kerjanya di dalam karirnya dan sebagainya Januari, Februari, Maret sudah bisa kita lihat sudah bisa kita evaluasi sejauh mana kemudian target itu tercapai ada satu musuhnya yaitu malas karena malas itu apa ya malas itu satu kata tentang malas mungkin universal jadi siapapun itu berpeluang untuk memiliki rasa malas karena memang kita manusia biasa jadi sangat universal ya sehingga kita evaluasi ya di awal tahun ini yang mungkin dulu pas akhir tahun 2019 ini sudah di awal tahun pengen berubah karirnya kemudian aktivitas-aktivitasnya juga pengen mengalami sebuah perubahan atau memiliki cita-cita besar di tahun 2020 ini kita evaluasi di trimester awal kayak orang kamil aja ya di trimester awal dan mungkin salah satu musuhnya adalah malas termasuk saya sendiri kalau apa ini biasanya kalau lekas sendirian atau memang cita-cita kita itu tidak berjalan seperti semestinya atau memang ada faktor eksternal yang kemudian mengjumpai kita wah biasanya rasa malas itu datang kepada kita nah bagaimana kemudian mengatasi rasa malas itu kalau banyak sekali apa ya banyak sekali rumus-rumusnya kalau orang-orang mengatakan latihlah kebiasaan itu selama 21 kali paling tidak ya kita melakukan kebiasaan itu 21 kali hari pertama hari kedua hari ketiga sampai ke 21 kalau di hari ke 21 itu kita aman gitu ya hari ke 21 itu kita konsisten maka di hari berikutnya kita akan apa ini bisa memiliki pola baru terus apalagi ya kalau ini yang mungkin kita akan bicarakan lagi misalnya teknik keizen salah satu teknik dari negeri Jepang jadi kei itu artinya adalah apa ini berubahan berubah kemudian zen itu adalah bijaksana jadi apa ya keizen itu berubah secara bijaksana tidak spontan karena sesuatu yang spontan sesuatu yang kemudian apa spontan itu adalah misalnya cepat gitu cenderung menyebabkan kita stress tapi ini berubah mengatasi rasa malas dengan step by step perlahan butuh kesabaran tapi itu insya Allah akan memiliki dampak yang luar biasa ibaratnya gini sama-sama kita itu pengen angka 10 tapi 1 kali 10 dibandingkan 10 kali 1 itu lebih mending 1 kali 10 karena 1 1 1 konsisten konsisten selama 10 kali di hari ke 10 kita akan mendapatkan nilai 10 tapi kalau spontan langsung kita pengen nilai 10 kita ambil 10 cuma sekali aja langsung spontan 10 itu yaudah maka kemudian bisa jadi kita akan mengalami stress nah bagaimana kemudian tipsnya ya perubahan ya perubahan dengan bijaksana dengan sederhana 1 menit aja setiap hari 1 menit aja setiap hari apapun itu misalnya kita lakukan di pagi hari dengan setelah sholat subuh mungkin yang kita pengen berzikir atau pengen bersih-bersih rumah atau apa menuliskan kembali cita-cita atau motivasi di hari itu 1 menit gitu ya 1 menit di hari pertama kemudian 1 menit di hari kedua 1 menit di hari ketiga paksa konsisten konsisten gitu ya maka kemudian kalau nanti sudah menjadi sebuah kebiasaan kita akan mampu merubah pola hidup kita itu ya merubah pola hidup kita melawan kemalasan itu kemudian apa ya tidak hanya 1 menit jadi nanti kalau misalnya sudah mulai konsisten ya hari kedua mungkin ditambah 5 menit hari berikutnya kalau di 5 menit itu kita sudah konsisten maka kemudian bisa ditambah lagi bisa ditambah lagi contohnya olahraga bagi yang pengen sehat misalnya ya setiap pagi pengen lah ambil sepeda kemudian keliling kompleks perumahan mungkin cuma butuh waktu 5 menit atau 10 menit aja tapi karena itu konsisten nanti di yakin di hari 10 hari 20 kita akan bisa apa ini otomatis memiliki perubahan dalam hidup-hidup kita mulai dari yang sederhana itu tiga hal yang tiga hal yang kemudian juga harus kita lihat harus kita miliki dalam tips bagaimana mengatasi rasa malas itu tiga ya yang pertama adalah buat target kemudian yang kedua terapkan punishment yang ketiga buat reward target mungkin target kita apa harian apa 5 menit di hari pertama ini 5 menit di hari kedua apa fokus aja fokus aja kalau memang target itu teratur maka kemudian kita bisa konsisten kalau tidak teratur terapkan punishment di sana terapkan hukuman di sana misalnya hukumannya apa nih kalau hukumannya pengen mendidik sekalian ya hukumannya kalau misalnya kita hari kedua meleduh hari kedua tidak konsisten ya hukumannya aku pengen sedekah aku pengen ngasih satu bungkus bagi fakir miskin nasi misalnya ma'am atau apa atau aku pengen panis menyadah kalau tidak konsisten di hari ketiga atau berikutnya aku pengen sholat duha pengen sholat malam dan sebagainya buat punishment itu yang kemudian juga mendidik kita yang berikutnya kalau kita sudah bisa konsisten lewat perubahan yang kecil itu maka kemudian belilah reward pada diri anda sendiri karena reward itu yang kemudian merupakan apresiasi dari sebuah upaya kecil yang sudah kita lakukan dan kita dengan apresiasi apresiasi itu kita bisa menjadi lebih baik buat reward untuk diri anda penghargaan pada diri anda apapun itu yang kemudian bisa membuat kita itu semakin apa ya berharga itu itu pengharganya baik bagi kita sekian teman-teman semua sahabat-sahabat semua tips tentang mengatasi rasa malas tentunya itu juga tips bagi saya pribadi saya sendiri yang juga manusia biasa yang juga pengen melawan rasa malas itu terus apa dukung channel kami like komen dan subscribe dan beri komentar-komentar di bawah kalau ada yang kurang ada yang baik yang pengen kemudian diperbaiki lagi terima kasih teman-teman semua terima kasih sahabat semua akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati